Sungguh heran dokter forensik ini menyantap makanannya dengan sangat nikmat dan lahap di ruang kamar mayat Sedangkan orang lain sungguh kebauan dengan bau busuk di sekitar tempat itu Dirinya pun tertawa melihat polisi ini yang kebauan Sinta nama polisi ini Ia pun mencuci mulutnya setelah makan dan kemudian langsung memeriksa mayat yang lain setelah melakukan hal itu Sinta adalah polisi yang handal dalam dunia forensik Dirinya pun sudah menangani hampir beratus-ratus mayat untuk mengetahui apa yang telah terjadi kepada mayat itu Dan mengetahui perlakuan tersangka yang membuat korbannya tewas Lalu polisi ini pun mengajak Sinta ke sebuah TKP di tengah hutan Mereka memasuki hutan yang sangat dalam untuk memeriksa satu korban yang ditemukan Tampak sebuah mobil yang telah terbakar hangus Di dalam mobil itu terdapat korban yang telah mengering dan juga membusuk di dalamnya Diduga Sinta, mobil ini dibawa pelaku setelah korban dibunuh di tempat lain Karena bel pengaman masih terlilit di kursi pengendara Tak ada tersisa daging sedikit pun di korban Karena telah habis di lahap api Dan juga tak jauh dari tempat itu Satu polisi menemukan jerigen bahan bakar yang dipakai pelaku untuk melakukan aksinya Lalu korban pun dibawa ke ruang otopsi Setelah dicek, ia pun menafsirkan jika korban disiksa brutal sebelum dibakar Dan ini terkait dengan salah seorang dokter yang hilang di tengah berita ibu kota Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next part ya datang Saat sedang mandi, napi berewakan ini terus dipandangi oleh tahanan yang lain Semua orang memperhatikannya Lalu kemudian ketika ia membasukan muka dari sisi kanannya Semua orang mulai beraksi dan ingin mencelakai pria itu Terjadilah pertikaian Satu persatu orang ia hempaskan Hampir lima orang memukul pria itu Akan tetapi, ia tak mampu menghadapi seluruh tahanan yang lain Dan ia pun terjatuh tak berdaya Dan kemudian, sipir penjara pun datang untuk melerai pria ini Rupanya, pria ini diduga menjadi pembunuh dokter yang tewas di hutan kemarin Karena polisi menemukan lukisan wajah dokter tersebut di dalam ruangan selnya Karena anak dari seorang yang memiliki rumah sakit Ayah dokter yang tewas ini memiliki banyak anak buah Dan dalang dibalik kejadian di penjara tadi adalah ulah ayah sang dokter Karena kasus ini begitu rumit Sari lalu ditugaskan untuk menjadi bagian tim penyelesaian kasus ini Ia diminta oleh perwira polisi ini untuk ikut memecahkan kasus tersebut Kemudian, Fitri nama tahanan ini Ia lalu diinterogasi Segala pertanyaan menuju ke arah dokter ini Namun dirinya masih dengan marah membahas pria itu Walau disiksa, Fitri masih bersikuku jika ia tak bersalah Akan tetapi, setelah menyebutkan nama wanita ini yaitu Angel Dirinya bungkam Perubahan drastis mempengaruhi grafik yang diukur oleh Sari Dan kemudian, mereka pun mencari tahu siapakah Angel di kehidupan tahanan ini Dengan membawa Fitri ke sebuah gereja tempat dirinya tinggal Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini Lanjut next part Gadis kecil ini ditinggalkan ketika bayi di sebuah gereja di tempat itu Dirinya kemudian diasuh oleh pastur ini dan diberikan nama Angel Ia tumbuh menjadi gadis yang periang Karena tak memiliki nama belakang Angel pun malu dengan teman-temannya Lalu ia menanyakan kepada pastur ini Dan dengan menatap patung Tuhan mereka Pastur ini lalu memberikan nama belakang Angel dengan nama Tuhannya Angel pun telah dewasa Ia tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik Dan dirinya memohon di depan ayahnya ini Untuk diberikan seorang pendamping hidup yang mencintainya Dan dapat menjaganya di hidupnya ini Ya, itulah Fitri Mereka berdua menjadi pasangan yang sangat serasi Tak ada yang mampu memisahkan mereka Lalu Fitri pun melamar Angel di gereja ini Atas izin pastur yang membesarkannya ini Bumbu cinta mereka begitu kuat Dan Fitri pun melangsungkan pernikahan dengan Angel Mereka berdua hidup bahagia walau sederhana Fitri sungguh mencintai Angel Dan hanyalah Angel orang yang ingin ia bahagiakan selamanya Dan kemudian Karena ekonomi sudah membaik Mereka pun pindah ke kota Lalu dari sanalah semuanya berubah Pastur tak mengetahui keadaan keluarga mereka Hingga bencana datang seperti ini Fitri lalu berdoa di hadapan Tuhannya Akan melenyapkan semua orang yang telah merenggut kebahagiaan di hidupnya Dan tulisan itu ia buat di atas pusaran makam istri Ferti tercinta Yang akan menghabisi semua orang sesuai dengan tulisan di Alkitab Lalu saat pulang mereka pun dicegat oleh orang tak dikenal Terjadilah tabrak-tabrakan Namun perwira polisi ini mampu menghalangi pelaku untuk melakukan hal tersebut Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini lanjut Setelah 4 tahun meninggal Kuburan wanita ini dibongkar Dan betapa terkejutnya dokter ini ketika melihat dada korban Sebelum itu Petunjuk demi petunjuk ditemukan Sari dalam pencariannya Lalu ia melihat ada sesuatu yang janggal Yaitu kematian Angel istri Ferti Hasil otopsi ini mengaitkan dokter jantung yang tewas terbakar kemarin Padahal 4 tahun yang lalu Angel tewas dalam keadaan hamil Dan mengapa dokter jantung yang menangani kasus tersebut Lalu kemudian mereka pun berencana untuk melakukan otopsi lagi terhadap mayat Angel Karena Petri mungkin memiliki motif lain melakukan hal tersebut Padahal dirinya sedang ditahan Mengapa ia mampu membunuh dokter tersebut Ketika hendak meminta persetujuan otopsi kepada pastor ini Sebuah keramaian kota berlangsung dan membuat kemacetan Naasnya pastor yang polisi ini bawa Malah dilukai oleh orang yang tak dikenal di kemacetan tersebut Lalu Sari pun berencana untuk melakukan otopsi secara diam-diam Benar saja saat malam rupanya ada orang lain yang sedang menggali jasad Angel Dan ini membuat polisi berpikiran jika ada hal yang tak beres dengan kasus ini Terjadilah perkelahian namun semuanya dimenangkan oleh polisi ini Lalu pagi pun tiba Dengan meminta tanda tangan hakim Kuburan Angel dibongkar Cangkul dan pahat ditancapkan ke tanah dan terbuka kuburan Angel Mayat Angel pun diangkat ke tandu Lalu kemudian dibawa menuju tenda otopsi agar segera diperiksa oleh Sari Setelah dicek betapa terkejutnya Sari Dirinya melihat banyak sayatan di dada Angel Semua orang bingung Yang menarik jahitan lama yang terjahit di dada Angel Dan terkejutnya bukan main Rupanya jantung Angel tak ada lagi di tubuhnya Dan ini merupakan otopsi pertama yang dilakukan Sari di tubuh Angel Lalu dirinya pun dibawa ke rumah sakit Untuk pemeriksaan lebih lanjut Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini Lanjut next part ya dan hanya Setelah mengingat petunjuk dari Fetri Sari pun lalu mampu memecahkan petunjuk Siapakah yang akan menjadi target berikutnya Saat dirinya hendak pulang dari rumah sakit Dirinya melihat papan daftar nama dokter Itulah nama dari kakak dokter yang pertama dibunuh oleh Fetri Dan mereka lalu bergegas datang ke rumah dokter tersebut Tak ada yang janggal pertama kali Mereka bertemu dokter ini dengan aman Tanpa ada sesuatu yang aneh Setelah memancing masalah kemastian istri Fetri Dokter ini malah membicarakan hal yang tak ditanyakan Ia memberitahu sendiri jika tidak ikut andil Dalam perdagangan jual beli organ yang dialami Angel Lalu polisi dan Sari pun mulai mendapatkan titik terang Setelah melihat kondisi dokter ini aman Perwira ini pun bergegas pulang bersama Sari Namun mereka memerintahkan anak buahnya Untuk menjaga rumah itu Akan tetapi ketika hendak pergi Malahan terdengar suara tembakan dari atas Rupanya setelah dilihat dokter itu tak bernyawa lagi Karena kepalanya tertembak peluru tajam Oleh orang yang tak dikenal Fetri masih berada di sel tahanan Lalu mereka mengejar pelaku tersebut Tembakan demi tembakan mereka lesakan Namun ia mampu kabur menggunakan sepeda motor miliknya Dari kejaran polisi ini Siapakah pria ini? Apakah dirinya adalah Fetri? Ataukah orang lain suruhannya? Sedangkan Fetri masih menggambar sketsa target selanjutnya Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next Polisi ini berpura-pura menyamar Menjadi petugas kebersihan Di sarang penjahat Mereka pun langsung menghadang para preman ini Dan dengan suara petasan yang dihidupkan Polisi ini langsung mencabik-cabik para preman ini Hingga pandangan para warga Teralihkan oleh suara petasan itu Sehingga mereka pun dengan mudah dilumpukan Dan dimasukkan ke dalam tong sampah tersebut Saat dipersidangan Sari memberikan pernyataan Jika rumah sakit ini melakukan kesalahan Akan tetapi Fetri masih dengan fokusnya sendiri mengais kayu ini Lalu saat Sari bertanya Siapakah orang yang kau tuju selanjutnya? Dirinya memberitahu jika orang yang menerima jantung Angel lah korban selanjutnya Ia masih marah Mengapa pihak kepolisian menyemunjikan hal ini selama ini? Dan dirinya masih akan terus membalaskan segala perlakuan semua orang kepada orang yang ia sayangi Penjahat ini pun terus dimintai keterangan Dan ia pun mengatakan yang sesungguhnya Saat di rumah sakit Fetri dan Angel memeriksakan kandungan mereka Lalu mereka pun pulang seperti biasa Saat di motor mereka bersendagura Dan anak mereka pun menenang perut Angel Akan tetapi kejadian naas menimpa mereka Kebahagiaan yang ada di senyuman Sari hilang seketika saat ini terjadi Ketika ia mencium suaminya Tiba-tiba kandungannya berdarah di dalam perutnya Dan Fetri langsung menangis melihat kenangan tersebut Apakah yang terjadi? Lanjut next Saat di atas motor Perhiasan wanita ini ditarik Oleh pria tak dikenal Rantai kalungnya tertarik Lalu Angel pun berteriak kesakitan Karena keseimbangan yang terganggu Akhirnya Angel pun terjatuh Dan Fetri terpental dari motor Dan naas saat terjatuh Perut dahululah yang mendarat ke jalanan asfal Sedangkan Angel dalam kondisi hamil Sontak kandungannya berubah menjadi merah darah Dan Angel kesakitan menahan itu Fetri pun menangis melihat istri yang ia cintai Mengalami hal itu Karena kejadian tadi Sang pelaku pun lunglai Sehingga menabrak kendaraan lain Dan ia terjatuh Kemudian Fetri langsung bangkit Ia lari mengejar istrinya Dan Angel tak sadarkan diri Lalu kemudian Angel pun sekarat Ia tak sadarkan diri Setelah itu Fetri pun berlari Ia memukul penjahat yang melakukan hal itu di tengah jalan Dan melemparkannya Akan tetapi Penjahatnya pergi ke sisi jalan lain Dan ditabrak bis ini Ambulan pun datang Mereka langsung membawa Angel ke rumah sakit Semua kejadian tersebut membuat Fetri risau Polisi baru tahu jika jantung Angel ditransplantasikan Sedangkan Fetri mengapa dirinya bisa tahu Rupanya Pastur lah yang memberitahu semua itu Ia memiliki orang lain di rumah sakit Yaitu Anggota berdasarilah Rekan yang membantu Fetri Dan ialah yang membunuh kakak dokter yang terjadi pada malam kemarin Bagaimana kekelanjutan kisah film ini Lanjut next part ya Sungguh kejam dokter ini Setelah dibawa ke rumah sakit Wanita hamil ini bukannya ditolong Dokter ini malah mengeluarkan bayi di dalam perutnya Dan keadaan bayi itu sudah tak bernyawa lagi Demi mendapatkan keuntungan yang banyak Ia mengambil organ tubuh istri Fetri ini Maka tetapi Saat jasad bayi itu hendak dibawa ke kamar mayat Ia bergerak Rupanya Anak Fetri dan Angel masih bisa diselamatkan dan hidup Hal ini dialami oleh anak dari anggota tim berdasari Dan anak Fetri ini pun diasuh oleh Pastur Serta keluarga pria ini Dan kemudian Untuk menghukum para penjahat ini Pastur beserta pria ini hendak melakukan sesuatu Agar dapat menolong keadilan Fetri Lalu Pastur pun meninggal Karena tak mampu melewati masa kritisnya Kepolisian pun kebingungan dengan apa yang terjadi dalam kasus Fetri ini Mereka menyimpulkan Fetri hanya inginkan kebenaran Dan kemudian Karena kekuasaan ayah dokter ini Serta pemilik rumah sakit Perwira ini pun dipindahkan untuk tidak menangani kasus ini lagi Dan kemudian Perwira ini pun mengancam Jika korban selanjutnya adalah dirimu Saat di penjara Fetri pun bertemu dengan pria yang mencelakai istrinya Lalu akan menargetkan pria itu untuk segera dihabisi Dan benar saja Saat perjalanan pulang Pemilik rumah sakit ini pun diikuti oleh Pembunuh sebenarnya Pisau pun ia asa untuk segera menghabisi pria tua ini Dan dirinya memohon untuk segera melepaskannya Dan akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak Namun pria ini mengatakan Jika Tuhan lah yang akan menghukumu Lalu kemudian Dari kejauhan kursi pria tua ini Ada yang mendorong Dan dirinya terjatuh Lalu siapa sangka Yang akan menghukum pria tua itu Adalah Sari Sang Dokter Bedah Ialah balik di dalam semua kejadian ini Bagaimana kelanjutan kisah film ini Lanjut next Wajah wanita ini hancur terkena air keras Karena ingin mengungkapkan kejahatan dokter Dari rumah sakit tempat ia bekerja Sebelum itu Sari pun terkejut Saat memberikan kuliah kepada mahasiswa kedokteran Tentang bagaimana ilmu forensik Setelah memberikan tugas Ia terkejut melihat berkas kasus ini Rupanya dirinya melihat berkas tentang jenazah Angel Seketika Ia langsung gusar Dan mengambil kalung Leontin Rupanya dahulu Angel dan Sari Pernah bertemu di sebuah terminal Mereka berkenalan Karena Angel adalah orang yang periang Dan mereka pun langsung akrab Dirinya menceritakan tentang dirinya Termasuk suaminya yaitu Fetri Canda tawa mereka lantunkan Dan saat pemberhentian Mereka pun masih mengobrol Lalu Angel menanyakan kepada Sari Apakah kado yang harus aku berikan kepada suamiku Lalu Angel memberikan Leontin ini Dan berisikan foto mereka Sari pun menanyakan Mengapa ini kosong Angel memberitahu jika yang kosong ini adalah foto anak kami kelak Lalu Leontin ini pun ketinggalan saat Angel pergi dari bis itu Kemudian Ia pun menanyakan semua itu kepada pria tua ini Dan anaknya pun menceritakan semuanya Karena hal ini Sari sungguh marah Dirinya membalaskan segalanya Guna menghukum rumah sakit itu Lalu Ia meminta anak dari pria ini untuk mengambil dokumen di komputer dokter itu Akan tetapi Saat mengambil dokumen ini Ia pun ketahuan Dokter memasuki ruangannya dan melihat komputernya masih hidup Lalu dirinya pun melihat masih ada flash disk yang menempel di laptopnya Serta melihat kaki dari gadis tersebut Dan sontak saja Ia pun langsung diladikan ke rumah sakit dengan keadaan yang sungguh parah Hampir seluruh tubuhnya terkena air keras Dan Sari pun menggali siapa yang melakukan hal ini kepadanya Rupanya para anggota keluarga dokter itu yang melemparkan air keras ke tubuhnya Sehingga terjadi seperti ini Dan setelah mendapatkan informasi Gadis ini pun tewas karena tekanan darahnya tak stabil Karena hal itu Sari pun langsung menyesal setelah menghilangkan nyawa gadis ini Ia menangis di ruangan mayat Menyalahkan dirinya sendiri Dan tak tahu harus melakukan apa Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini Lanjut next Karena merasa bersalah Dokter beda ini akhirnya menjadi tangan Tuhan Untuk menghukum para dokter yang telah melakukan perbuatan keji selama ini Ia menjadi dalang segala pembunuhan yang melenyapkan nyawa istri Petri Dengan menyiksa dokter yang mengambil jantung istri Petri Dirinya pun menyiksa dokter ini di tempat Ia pun menceritakan bagaimana kekejaman mereka yang melukai anak pria ini Dengan melemparkan air keras di sekujur tubuhnya Lalu Sari juga lah yang menembak kakak dokter ini Dengan dalih mengalihkan perhatian perwira polisi Dirinya juga yang menyuruh untuk membakar jasad dokter yang pertama Dan dirinya juga yang melenyapkan nyawa ayah dari para dokter tadi Wajar saja Petri tak melakukan apapun Dirinya menjelaskan jika semua ini balasan dari Tuhan Dan tangan Tuhan yang melenyapkan semuanya Seperti apa yang dikatakan pastur dahulu Karena Petri sungguh tak mengenali Sari Sang dokter bedah Dirinya menangis saat mengubur jenazah istrinya ini Dan menguburkan segala dendamnya yang sudah terbalaskan Setelah selesai menguburkan istrinya Sari pun bertemu dengan Petri Ia bersama anak perempuan Petri yang tak ia ketahui jika itu anaknya Dengan memberitahu Petri Usai sudah dendammu dibalaskan oleh Tuhan Kehidupanmu akan segera kembali seperti semula lagi Namun Petri menangis Ia mengatakan Tuhan telah mengambil semuanya dariku Lalu gadis kecil ini memberikan coklat kepada Petri Dan Sari menyuruh gadis kecil ini memberikan Leontine ibunya kepada Petri Petri pun bingung dan mengingat Leontine ini Setelah dibuka Ia melihat foto dirinya dan Angel Beserta foto anak gadis kecilnya yang berada di dalam Leontine itu Lalu Petri langsung berteriak Ia menangis sembari gadis kecil ini Yang sekaligus anaknya memeluk ayahnya tersebut Inilah akhir kisah ini ya guys Ambil hikmahnya ya Jangan lupa follow, like, komen, and share ya Agar akun saya dapat berkembang Lanjutkan film yang lainnya Terima kasih telah menonton!